Disini bersama Braum, dia suka berputar. Di video ini gue akan nunjukin gimana caranya main pake Braum. Jadi cara utama untuk bisa menang pake Braum adalah punya tim yang bagus. Biasanya kalian akan kalah di jendela pemilihan karakter. Kalian juga akan sering kalah di loading screen. Hal yang paling keren dari Braum adalah dia bawa-bawa pintu berangkas yang entah kenapa dia coba buka. Jadi Braum punya pasif kalau dia nyerang musuh, ada tanda di bawah musuh tersebut. Kalau Braum atau temannya terus mukul musuh yang ada tanda di save 4 kali, nanti dia ke stun. Jadi hal yang ingin kalian lakukan adalah menyebarkan tanda ini ke semua musuh. Terus berharap teman kalian paham pasifnya. Oke semoga mereka ngerti game ini. Bentar, ini orang balik padahal 5 orang mati. Ranknya apaan dah? Oh, tentu saja. Emerald. Skill satunya Braum adalah skillshot yang nge-damage dan nge-slow. Dia ngasih stack pasifnya Braum juga. Satu-satunya cara untuk mendapatkan first blood sebagai Braum adalah dengan cara mengorbankan ADC. Wup, hampir saja boys. Skill 2-nya Braum itu loncat ke depannya teman, terus ngasih armor dan magic resist ke Braum dan teman yang diloncatin. Skill 3-nya Braum membuat dia bikin Prisai ke arah yang ditentukan dan menghilangkan partikel serangan dari arah tersebut. Ini juga nge-haster Braum dan ngurangin damage dari arah muka Prisai. Nah, lu bisa ngegabungin skill 2 dan skill 3 untuk melakukan save yang badass. Nih, liat. Gue akan ngelindungin si Kaisa. Eh, sip! Nggak ke stun, nggak damage. Jadi, dan dia bisa ngalahin si Nami juga. Oke, let's run. Oke, what are you doing? Ngapain nih orang? Just run! Oh my god, dia bakal mati fix. Oke, oh bentar. Saya tidak akan pergi tanpa nge-kill Jin. See ya, boys. Jadi, lu bisa pake skill 2 dan skill 3 ini untuk ngelindungin tower juga. Shield-nya dipake buat nahan serangan partikel. Bentar, gue kerut. Gue, gue... Oh, oh! Mas, see ya, boys! Ultinya Braum itu, dia loncat terus nge-knockup musuh. Dia juga bikin area yang tadi di-ulti menjadi daerah yang ngelambetin musuh. Jadi, lu pengen nge-hit musuh sebanyak mungkin dengan ulti ini. Pertama, kita kejar Lee Sin. Kita mulai stun dia dulu. 1, 2, 3. Stun. Skill 1. Eh, bentar mundur, 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 mundur. Ada musuhnya. Bentar, you have activated my trap card! Wuhuu! Braum sangat efektif dengan hero yang bisa nge-CC juga. Kayak Varus misalnya. Oke, dia miss. Jadi, setelah mereka mulai initiate, lu langsung bisa mulai nge-stun atau nge-ulti mereka. Jadinya, oke, dia miss lagi. Jadi, nanti CC-nya. Oke, ini adalah Varus yang lu pengen banget ada di tim lu. 5 kali ulti dalam 1 match dan dia gak kena 1 pun. Jadi, begitulah caranya pake Braum. Lu ulti, lu berusaha stun semua musuh yang kena ulti lu, dan ADC tinggal ngambil kill yang ada. Ya, semudah itu. Sekarang karena lu udah menang, lu bisa berputar-putar untuk menari kemenangan. Dan berharap mereka surrender. And there we go. Sesederhana itu, kawan-kawan. Selamat menanggila. Terima kasih.